Intro Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya Sekarang gue sedang berada di satu kota yang terukir sejarahnya salah satunya karena R.A. Kartini Seperti apa suasana tempat tinggal dia dulu? Ketika memperjuangkan hak-haknya sebagai seorang wanita, sekarang gue berada di kota Jepara Pertama-tama gue perkenalkan dulu, inilah Tugu tiga putri menjadi kebanggaan kota Jepara Tiga perempuan hebat ini adalah Ratu Shima, Ratu Kalinyamat, dan R.A. Kartini Masing-masing tokoh ini menghadap ke arah yang penuh makna Ratu Shima menghadap ke kecamatan Keling yang konon menjadi pusat kerajaan Kalinga Ratu Kalinyamat menghadap ke arah Mantingan yang menjadi pusat kerajaan Kalinyamat Dan R.A. Kartini menghadap ke arah tempat kelahirannya, yaitu Mayo Siapa yang tidak mengenal R.A. Kartini? Pasti tahu, tapi saya akan mengajak kalian melihat langsung kehidupannya ketika tinggal di Jepara Rumah ini adalah rumah dinas Bupati Jepara, yang dulunya juga sempat menjadi kediaman R.A. Kartini Semasa ayahnya menjabat sebagai Bupati Jepara Hampir semua interior disini masih asli dari zaman Kartini Ini adalah kamar dimana dulu R.A. Kartini dipingit Dan dulu beliau menepati kamar ini sebelum akhirnya menikah dengan Bupati Rembang Dan pindah ke Rembang Dan mulai dari kamar ini kegiatannya mulai dibatasi Tapi ada satu yang sangat beliau inginkan dan tidak diperbolehkan Yaitu bertemu dengan ibunya Ranjang, kursi, dan semua yang ada di kamar ini menjadi saksi bisu kegiatan-kegiatan Kartini Dan disinilah beliau mulai menulis pemikiran tentang kaum wanita Selain memikirkan tentang hak kaum wanita, Kartini juga ikut memberikan pendidikan untuk anak-anak di Jepara Luar biasa banget ya perjuangan beliau Beralih dari rumah utama, sekarang saya ada di pelataran belakang Di taman belakang ini ada kamar-kamar up di dalam Kamar pertama itu adalah kamar ibu kandung dari R.A. Kartini, Ibu Ngasira Karena dilarang, maka beliau mulai mencari alasan supaya bisa jalan-jalan ke belakang Nah, alasan beliau cukup kuat Karena beliau harus merawat pohon bunga kantil yang beliau tanam Ini dia pohonnya Taman belakang ini menjadi taman bermain bagi Kartini remaja Walaupun pada saat itu, dia sudah tidak boleh lagi bertemu dengan ibu kandungnya Pohon ini adalah saksi sejarah bagaimana dulu seorang anak yang dipinggit oleh ayahnya Tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan ibunya Bisa Paling tidak melihat ibunya dari kejauhan Jadi Jepara ini selain terkenas bagi kota Ukir Ada satu sejarah yang masih berhubungan sama Raden Ajeng Kartini Yang sempat terlupakan sama puluhan tahun Nah, ini lagi dibangkitkan lagi rencananya Dan sudah terjadi oleh satu orang yang sangat amat mencintai kota Jepara Wah, seru banget kalau kita bisa ketemu sama beliau Sebenarnya batik Jepara gak jauh beda sama batik-batik pesisir lainnya Warnanya cerah dengan motif flora dan fauna Tapi, batik Bunda Yanti ini masih erat kaitannya dengan batik R.A. Kartini sendiri Nah, ini dia tempat batiknya Assalamualaikum, berwizi How are you today? Oh ya, fine Mbak-mbaknya, aku tuh nyari Bunda mana ya? Bunda Yanti Hei, Mas Jimas Eh Bunda, apa kabar Bunda? Kirain dadah Bunda, benar-benar Aduh Saya tuh benar-benar loh Bunda Iya, benar Jepara itu panas juga ya ternyata ya Iya, sangat Kok bisa tiba-tiba di Jepara ada batik? Itu kan memang dulunya Jepara itu batiknya sempat sembunyi sampai berpuluh-puluh tahun Oh iya, waktu kita telepon itu ibu cerita ya? Iya Nah, setelah saya baca-baca buku Kartini ternyata batiknya waktu masanya era Kartini sangat dikagumi oleh Ratu Belanda Hmm Batik beliau itu sebagus ini kenapa orang Jepara nggak mau istilahnya menyimpan untuk dijadikan bedah sejarah? Kenapa? Jadi ibu benar-benar mencintai budaya ya ibu ya? Sangat Benar Sangat Karena ya ini lah Indonesian heritage yang harus kita bangkitkan Iya Kalau bukan kita siapa lagi? Benar nggak Bunda? Ini Jepara Heritage Bunda Yanti sendiri sebenarnya nggak pernah mau mengadakan pameran di luar kota Jepara Katanya supaya orang-orang dari luar Jepara justru tahu sendiri di kotanya langsung Ini Dima salah satu batik yang Bunda sangat cintai, sangat sayangin, sangat terkesan itu dengan ini Yang mana? Salah satu peninggalan yang Ini namanya Lungkantil Nah, sampai sekarang bunga kantil itu yang ditanam R.A. Kartini di pendokok Kabupaten masih ada Jadi beliau sangat suka dengan bunga kantil Kenapa sih bunga kantil wangi ya? Ya aromanya wangi Oh, dan ini yang nge-batik si Eyang Suci? Iya, Eyang Suci Dan Eyang Suci itu? Muridnya R.A. Kartini Wah, jadi bisa aja batik ini di batik barengan sama R.A. Kartini Ya Wow Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya